ini kita mau bikin kalio ayam ya ini gunanya bumbunya untuk satu ekor ayam ya bunda ini bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih kemudian daun-daunan, serai juga ada nanti serainya saya mau giling aja sekalian ya boleh digeprek, boleh digiling ya bunda kemudian ini ada daun, apa namanya, daun salam satu lembar, daun jeruk, tiga lembar kemudian daun kunyit yang udah saya buang tulangnya tulang daunnya kemudian ini ada bumbu saya belinya tadi yang udah giling aja ya, untuk jahe lengkuas sama kunyit yang sudah giling dalam bumbu giling ini lebih dibanyakin lengkuas ya daripada jahe sama kunyitnya kemudian ada cabai merah keriting kalau mau lebih pedas, boleh ditambah cabai rawit tapi ini udah pedas nih, kebetulan saya beli cabainya yang pedas ya oke ini ada ketumbar kalau disini namanya ketumbar campur ya ada buah pala kemudian ada, apa namanya kulit kayu manis sama bunga lawang ini ada satu lagi cengkeh sama ini nih aku kurang tahu nih namanya nih oke bunda, mari kita giling dulu boleh digiling karena ininya sudah halus nanti tinggal campur ini satu lagi bumbunya ketinggalan tadi ini, ada apa namanya tadi kelapa sangrai tadi kita udah bikin tadi kan videonya kelapa sangrai ini dia, gunanya nanti untuk gula ini ya kita giling dulu ininya bawang merah, bawang putih sama serai ini ketumbar sama ini cabai merah oke ini kalau udah tergiling semua kita masukkan di satu tempat ya di dalam kuali lanjut untuk yang ini tadi kita giling cuma ketumbarnya ya bunda untuk yang ini kita masukin bulat-bulat aja tapi jangan lupa dicuci dulu ya ini yang telah digiling kecuali bawang merah ya bunda nanti bawang merah saya mau giling kastar aja kita campurkan jadi satu sama kalau pasang rai tadi saya mau lanjut giling bawang merah dulu semua bahan sudah saya cuci bersih semua ya bunda jadi saya tinggal cuman tinggal giling aja rani ini ya bund saya selesai campurkan lagi ya ini gunanya untuk cuci tangan ya sama saya kemudian masukkan daun-daun tadi yang sudah disiapkan kemudian bumbu halus tadi ya usahakan ya bund kalau beli bumbu ini perhatikan baru apa enggak nanti kalau enggak baru nanti takutnya asem bunda dan baunya juga enggak enak ini saya mau tambahkan sedikit garam dan baunya juga enggak enak yang sudah dihormati dan baunya juga enak dan baunya juga enak untuk merica saya pakai yang bubuk kemudian saya maunya masak pakai ini bagi yang suka boleh bagi yang enggak juga boleh ini boleh di skip segini aja cukup kemudian kita masukkan ayam yang telah dibersihkan sambil dinyalakan kompornya juga enggak apa-apa ya karena di rumah saya kurang suka yang bagian yang berdaging-dagingnya jadi bagian yang berdagingnya saya tinggal aja nanti bisa dibikin bakso atau yang lainnya ini gunanya ini gunanya biar biar bumbunya meresap pada dagingnya ya boleh langsung aja dipangkat ke santan kalau diaduk ya bunda Ya nanti ya Masak dulu ya Oke Oke ini kita akan Biarkan meresap dulu Kita lanjut Ini meres kelapa dulu ya Untuk dijadikan Samputan Ini untuk kelapa parutnya Saya peras menggunakan Air dari kelapa tadi ya bunda Jadi kebetulan saya beli Saya minta langsung air Biar Bulai kita nanti rasanya Lebih manis Ini lagi proses ya Beresapan dulu Ini sudah selesai ya bunda Airnya pun sudah menyusut Ayamnya emang belum masak ya bunda Cuma saya tadi Tujuannya untuk dipanaskan Cuma gunanya untuk Menyusutkan airnya aja Biar bumbunya Lebih meresap ke ayamnya Kita lanjut ke Apa ya bunda Masak santannya lagi Bentar bun Saya pindahin dulu Santan dari satu kelapa ya Saya belinya tadi Saya belinya tadi satu kelapa ya Udah Mungkin saya tambah nih Santan pekatnya aja 3000 rupiah Karena proses untuk masak santannya lumayan lama Saya setiap aja ya bunda Ini santannya gak perlu dikacau Gak perlu diakhirnya Oke saya mau nyatakan lagi dulu Ini santannya benar-benar Ini santannya benar-benar Banyak-benar Banyak Ada santannya ya Ini Untuk rasa Jangan lupa di cek lagi ya bund Karena tadi saya kasih garamnya Cuma sedikit Nanti bisa di cek lagi ya Biar rasanya lebih pas Nantinya Kita tunggu ayamnya matang dulu ya bund Biar rasanya lebih pas Biar rasanya lebih pas Biar rasanya lebih pas Kita tunggu ayamnya matang dulu ya bunda Biar asal